Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya untuk anak angkat 7 dan atau 7 8 dan 7 9 hari ini kita akan membahas tentang seni budaya baklima yaitu tentang seni seni tari tentunya banyak sekali tarian-tarian di Indonesia dari Sabang sampai Morki seluruh daerah di Indonesia pasti punya jenis tatiannya masing-masing kali ini bab lima ini kita akan membahas tentang seni tari sedangkan kalian bisa simak di buku ini bab lima seni tari dan untuk lebih jelasnya apa itu seni tari kita simak materi berikut ini ini dia materinya seni tari merupakan salah satu cabang dari seni budaya selain seni musik seni rupa dan seni teater pengertian seni tari secara umum adalah gerak terangkai dan berirama sebagai ungkapan jiwa manusia menurut salah satu pakar dari Indonesia yaitu Sudarsono tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan indah dari dua pengertian tari di atas jelaslah bahwa bahan baku tari adalah berupa gerak dengan media utama tari berupa tubuh manusia gerak tari pada dasarnya berasal dari gerak wantah yaitu gerak yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan berlari dan lain-lain yang diolah sehingga menjadi bentuk gerak yang estetis atau indah tertata dan berirama seni tari memiliki unsur utama atau bahan baku yaitu gerak gerak tari adalah segala bentuk aktivitas gerakan manusia saat sedang menari jenis-jenis gerak dalam tari diantaranya adalah gerak murni dan gerak maknawi gerak murni adalah gerak yang tidak mengandung maksud tertentu dan lebih mengutamakan segi keindahan sedangkan gerak maknawi adalah gerak yang indah dan mengandung maksud tertentu seni tari seringkali kurang menarik apabila hanya dilakukan dengan gerakan saja agar seni tari lebih indah maka perlu ditambah unsur-unsur pendukung sebagai berikut yang pertama adalah iringan iringan adalah segala sesuatu yang mengiringi tari yang kedua adalah tema tema adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah karya tari yang ketiga tata rias dan busana tata rias dan busana adalah segala dandanan atau makeup dan pakaian atau kostum beserta perlengkapan yang dipakai penari diatas pentas yang keempat adalah properti properti adalah alat-alat yang digunakan untuk menari yang kelima adalah ruang pentas ruang pentas adalah tempat untuk mementaskan tari sebagai bentuk seni yang estetis seni tari juga mengandung unsur-unsur keindahan unsur-unsur keindahan dalam seni tari yang pertama adalah wiraga wiraga adalah gerak tubuh manusia saat menari berhubungan dengan keluasan penari yang kedua adalah wirama wirama adalah kesesuaian antara gerak dengan iringan tari yang ketiga adalah wirasa wirasa adalah penjiwaan atau penghayatan dari tema atau isi tari yang dibawakan yang keempat adalah wirupa wirupa adalah wujud penampilan karya tari secara keseluruhan diatas pentas meliputi keserasian atau keharmonisan rias dan busana elemen dasar tari adalah gerak di dalam gerak mencakup ruang waktu dan tenaga jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri berarti melakukan gerak di ruang pribadi sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat maka kamu melakukan gerak di ruang umum gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri berpasangan dan berkelompok setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu baik gerak estetis maupun gerak fungsional perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo jadi tempo merupakan cepat atau lambatnya gerak yang dilakukan gerak tari juga memiliki tempo fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak setiap kamu melakukan gerak tentu memerlukan tenaga penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak kemudian aksen atau tekanan yang muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras dan kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas yang tinggi tentu saja memerlukan tenaga yang kuat sebaliknya gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit berdasarkan materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa gerak tari terdiri dari ruang waktu dan tenaga yang dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut ruang dalam gerak merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan waktu dalam gerak merupakan satuan irama dari gerak yang dilakukan tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak bagaimana sejauh ini sudah pahamkan thanks for watching semoga ilmunya bermanfaat ya selamat menikmati